Intro Ini saya mengalami Tunggal Riwayat yang mengisar Tiga halaman sangking mengisar Yang yunsobuli ta'ifatin minnas Tiga halaman dari bawah Tiga baris Tiga baris sangking bawah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yunsobuli ta'ifatin minnas karo siwa hawal al-arshi Yunsobu diangkat ta' diciptakan Tiga wili ta'ifatin ke desa kelompok minan nasi sangking manusia Apa yang diangkat karo siwa Apa piro piro kursi Kursi singgah sana hawal al-arshi Ona yang seputar aras yaumal kiamati Yang dalam dino kiamat Ujuhum utawi wajahi ta'ifatin minnas Iku kalko mariko dine rembulan Nayrat al-badri Ona yang malam purnama Yabzau podo kaget sopo an nasu menusa Wahum khaliwati ta'ifatin minnas Ula yabzau nawra podo kaget sopo ta'ifah Waya khaufulan podo kuatir sopo an nasu menusa Wahum khaliwati ta'ifah Tiang-diang saya waiku layakhofun Ora podo kuatir Wahum utai ta'ifatun sengheteniki wawu awliya Allah Iku pira-pira kekasih Allah Al-ladhina la khawfun alihim wa'alaikum yahsanun Sehingga buatan nate wadi Buatan nate susah Faqilah Man ha'ulai ya Rasulullah Man iku sintan ha'ulai Temukun mungkuno kabih ya Rasulullah Fakaulam mungkoda wa sapa nabi Humutawi ha'ulai Iku almutahabuna Iku wong sing saling seneng kabih Saling seneng Yang kancangnya atau yang gurunya Yang keluarganya Yang keluarganya Yang dalam Allah Ta'ala Waruahulang ini Hadis sopa Abu Huraira Rata radawan huwaqalafihi Inna ha'ulal arsi Saat temennya ada yang seputar aras Mana biru Itu ada pira-pira mimbar Mimbar-mimbar podium ini Minurin sangking nur Mereka itu bukan nabi Mereka itu bukan nabi Bukan mati syahid Tapi yakhbituhum Iku ngepingini Maksudnya sederajat Iku yang kabih sopa nabi Pira-pira nabi wa sifatah Artinya orang-orang itu tidak nabi Tapi derajatnya yang bareng nabi Fakalu ya Rasulullah Sifhum lana Sifkulaturnya Fatih Panjenan Yang wangake lana kedikita Fakala hum al-mutaha buna filah Hum tei kabih wa al-mutaha buna Sing saling senang kabih Vilahi yang dalam Allah Wang wang sing senang Allah banget Kekancang faktore senang Allah Wal mutajah lisu nalan sungking Lunggu-lungguan kabih Berteman duduk Berteman jagungan Kabih vilahi yang dalam Allah Wal mutajah wiru nalan saling ziaroh Saling dilek Saling ketemu Yau vilahi yang dalam Allah Jadi ini Kulau namun maus Ini jalan Kitab ini hediah Ini jalan putamawan Mungkin seumur-umur Mocok ini Ini Untuk ajaran Gitu Tidak 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 Terus sampai mati Bikin kita mesti mati Kapan-kapan mati Tapi Kulau itu Bungi-bingi Bungi kepikiran Kulau Kepikiran Saya ngaji itu kan mulai 2004 Cuma saat ini terbuka mulai 2005 Jelas ini tajdi dunia Bahwa pertemanan saya Bukan apa? Villa Insya Allah ketika pertemanan ini Villa Bukan diberi satu mimpar Yang semuanya serba nur Itu begini itu tiang-tiang yang kekancangan Apa? Apa? Bukan ada yang mengandalkan saya Kekancangan apa? Bukan kudu sodakotan saya Hormat saya apa? Misalnya yang senang sodakot Yang saya senang diangsal Di pertimbangannya Islam Kalau dibangkan duit tidak ada kudu sodakotan Tidak ada buju kekuatan yang melarati itu tidak Islam Faham? Faham? Ini apa? Islam Se penting mengajakkan diberi Duit tidak ada kudu sodak iman, tidak ada buju iman, tidak ada anak iman Tidak ada membaham Itu bodoh ini, benar-benar keliru banget Ini penting kalau atau rakan Kalau akhir-akhir ini sering apa? Sering ngipi, sering... Kalau dikantikan saat ini susah Maksiat itu menciptakan ekonomi Jadi aku senang Ibadah yang dikantikan Haji Senang sistem ibadah haji Ini logikanya begini Misalnya ada doli sebelum ditutup Kalau ada komplek prostitusi itu Itu artinya kan transaksi seknya juga membayar Nanti di seputar situ ada bakul mi Mungkin taksi malam-malam yang ngantarkan hidung belak Nanti mungkin seputar situ juga laris Macem-macem Makanya itu yang diwawancarai di keramat tungkak dulu di Jakarta itu lucu Bakul mi itu orangnya soleh Dia ya tidak pernah zina Ya tidak pernah apa-apa Tapi dia bakul mi seputar situ Ketika ditutup ditanya Kamu susah ya? Susah sekarang sepi Jadi itu kan lucu Jadi Jadi jangan kira anda yang tidak berzina Itu terus tidak memberi kontribusi Mungkin kita supir taksi Atau supir becak Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ Yang larisi ya orang-orang yang mau Kesitu Jadi singi sonan dingi ini ku namu haji Haji itu satu-satunya ibadah Singi sonan dingi gemerlap ibadah maksiat Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa Yang datang ke Hollywood hanya berapa Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan Ada hotel, ada catering Uangnya triliunan Yang dikorupsi di Indonesia saja apa? Tidak artinya satu ibadah yang mencipt Ibadah tapi menciptakan apa apa? Ekonomi Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat Ayo penjualan tas bebek kondom ke atas kunti Yang bisa nandingi itu hanya Haji Bahkan saya diceritakan teman-teman itu yang hidup Yang sekolah di Italia itu Fatikan itu paling susah itu mikir haji Karena kota suci Roma itu tidak seram Kakbah Padahal agama Kristen itu lebih banyak Artinya orang Kristen lebih banyak lebih maban Tapi kok tetap rame Kakbah ya Soalnya Kakbah, kok ramai Kakbah Itu tidak hanya musim haji Misa yang suci di Fatikan saja masih rame umrah Tidak usah ditandingi haji baru dengan umrah saja Tidak bisa Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu Tidak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji Karena surplusnya para Bapak bebisnis pesawat itu ya pas musim haji Itu kan banyak yang pesawat dari Perancis ke Inggris Di Lapigaruda Di piloti Perancis Berangkat Tapi tetap Supirnya saya inginkan di Perancis Ketika Allah Dawa Jalawahul Ka'batal Behtal Haramah Qiyamal Linnas Allah buatin Dawa Qiyaman ilmu'minin Tapi Qiyamal Linnas Jadi Kakbah itu akan diciptakan Allah sebagai Qiyaman Linnas Soqo Guruni Menusa Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktori hidup itu karena musim haji dan apa umrah Itu kita harus syukur Ada ibadah yang menghasilkan apa? Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Dua Jadi kalau saya inginkan Saya inginkan saya 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 Faktor Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang terakhir saya tutup dengan ilmu agidah Masalah ini saya mau Nomor kali itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah Dan ini saya tidak bikin-bikin Saya Berkali-kali belajar kitab Kadis Bukhari Muslim Oleh hadis sokhai Sampai sing do'if Sampai setengah maunduk Sampai hadis Tidak jelas Buk mauduk Sokhai Tapi kata Imam Wazali ngentikan begini Dan saya percaya Karena ini real nyata Sampai saya hafal Karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili Semua ulama mengkutip makalah ini Wa a'zomu ulumil Qur'an Fi asma'ihi ta'ala Jadi soko guru ilmuni Qur'an namun setunggal Ketika mensifati Allah Saja ada katanya saja Lainnya itu itu Karena menjelaskan manusia Misalnya begini ini contoh gitu Terutama konco-konco Singapal Qur'an Misalnya Allah hanya da'wah datar Wa huwa la'zi yuhyi wa yumi Wa huwa di Allah wa ala'zizat Yuhyi kan maringi urib sohba Allah Wa yumi tulan maringi mati sohba Allah Wa huwa la'zi yuhyi wa yumi Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis Nangisnya begini Ketika sudah ada manusia begini Ada Mustafa, Ruhin, Menusa-Menusa Terus kita akan bilang Menusa itu bisa urib untuk mengganggu jantung Mengganggu paru-paru Menusa itu bisa urib untuk uteknya tidak remek Tidak dikelindes terk Jantungnya itu Oke itu benar Karena sudah kadung jadi begini Tapi ini ilmu yang ditopang adat Karena manusia sudah begini Maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru Tapi itu ilmu kesekian Hakek kota ilmu itu Hakek kota ilmu itu Hakek kota ilmu itu Yang kita lihat manusia urib itu Butuh jantung, butuh paru-paru Itu sudah ilmu Itu yang kita ketahui Faham ya? Tapi kalau hakek kota ilmu ini Namu setunggal Allahu la ilaha illa wal hayul Ya Allah itu yang jadi ilmu Artinya ini Ketika Allah tidak menusa Pasir Orang ada jantungnya Orang ada paru-paru Orang ada unsur kehidupan Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya Tidak ada paru-parunya Tidak ada unsur kehidupannya Tapi Allah bisa Wahualladhi yuhsi Karena Allah memang bisa menghidupkan Nah pentingnya ilmu ini Penting nanti setelah kita mati jadi tanah Kita tidak pernah janggal Bagaimana Allah cara menghidupkan Karena kita mensifati Allah Bisa menghidupkan zaman kita Berupa tanah Maka Allah akan mudah lagi Setelah kita jadi tanah Allah ya Akan mampu Menghidupkan lagi Nah kita-kita ini dididik orang kafir Atau orang sekuler Untuk percaya paru-paru jantung Terus percaya ini Kenemanan Jadi orang islam diam-diam Memelak mamang pisan Masuk mati Suwisot angin Cara ini Itu musibah Kenapa musibah Nah saya itu Berkenalan dengan jendangan Hanya punya kepentingan itu Supaya iman-iman yang faktor Allah Itu hidup lagi Iman-iman yang faktor Allah Kenapa? Hidup lagi Kita bilang kalau kita tidak makan mati Itu yang kita ketahui Tapi itu tidak ilmu Kita tidak akan ngomong bisa hidup itu Dengan paru-paru jantung Itu yang kita ketahui Tapi itu tidak ilmu Yang benar-benar ilmu Bahwa Allah Yuhi Faham apa maksudnya? Nah itu pentingnya Kenal ulama Nah kalau kamu begitu Berarti benar-benar mencintai Allah Karena Allah kamu yang super Yang luar biasa Nah tapi Kalau kita menyifatkan Allah Kalau orang awam Caranya ini Tampai jantung Karena kita tidak ada pengeran Tidak bisa Tidak ada pengeran Tidak ada pengeran Tidak ada pengeran Nah itu termasuk Al-Mutaha bin Afillah Orang yang mencintai Ulama Karena ulama Yang bisa memuji Tuhan Ini yang Yahudi Yang Nasroni dikritik Allah Wama qodar Wah haqqa nawa Qodri Mereka tidak bisa menghormati Allah Dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah Ambil yang mereka lihat Ambil yang mereka nawa Lihat Ini kecilkan Al-Quran Dan kecilkan Yahudi Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina Karena Maryam tanpa bapak Kalau punya anak berarti anak nawa Zina Terus dari pengeranan Dia juga menghormati Yahudi Ini cerdas pikir Jadi pengeran itu gampang Ini masalah Isa Ini masalah Islam Ada masalah Adams Atau Adam Yang Isai itu Mokalmernya tanpa bapak Saya di duniaiah Yahudi Terima kasih anaknya Adam Adam sehingga malah tanpa bapak Tanpa ibu Ini pentingnya ngaji Ngaji itu Semoga berarti Jadi kalau Dewa-Dewa yang Anda ketahui Anda akan jadi kafir meskipun tidak kafir yang tenang-tenangan Tapi kafir diam-diam karena ini meragukan kekuasaannya apa? jadi kalau ini aku kandalkan uang lebih bingung aku mau umumnya uang jari rapintar aku mau umumnya uang jadi setengah kafir ya memang repot jadi ulama itu tapi harus berani ngomong itu tadi makanya memang Ujali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah Allah bisa menghidupkan eh tanpa syarat misalnya begini bedanya saya bisa hidupkan karena makan karena minum tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah disana yang kita tidak tahu namanya malaikat itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan tanpa minum itu kalau ulama langsung tahu kita dengan malaikat tidak ada bedanya artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan ya bisa karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi malaikat rah butoh makan nguniku yura krono sakti ini malaikat tapi krono kersani Allah kita digawil lemah ini yura krono kita lemah ya mereka kersani Allah itu disebut napa Allah Allah yang mau mau macau ya mungkin tahu Hatam tapi harus nilai seperti mengajiki latar sampai ada yang hatam eh ya itu dikaren tahun 450 beliau lahir ke Bundud 505 itu ada yang nyarai 600 tahun tidak ada yang menyarai yang menyebabkan tahun sewa kaliatus yang nyarai yang alim saking yaman termasuk sayyid sayyid murtadun asyabidi ketika saya baca itu terakhir-terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena karena ini yang menciptakan agama kata beliau karena ini yang menciptakan agama sayyid zabi itu nyontohkan orang islam yang paling fasek hukumnya gimana ini juga ikut menciptakan agama misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas islam masyopriman itu jenis nuraini misalnya orang nakal itu jenis solikati paling tidak itu kalau ditanya masyid itu raja tidak ada orang islam ya kita menjadi mayoritas pada jumatan raisin, pada sholat raisin karena mayoritas islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak ada sholat kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon namanya siapa? Martinus apa? jenis-jenis kristian terus kita takut sampai sholat kita takut majid itu rawani terus meragukan orang-orang yang jelas yang ditakut itu tidak ada islam tapi orang fasek yang ngeras sholat lah asal islam, kita takut majid itu rasungkan orang ini islam itu zaman sidhina umar ketika apa orang fasek islam dapat saham guni mahjawab umar dapat karena memperbanyak kuantitas jadi itu ada yang ada di Al-Mutahab apa yang ada di Al-Mutahab hilang aku nanti diceritanya tentang orang-orang yang kerja di Malaysia TKI-TKI di Malaysia itu pernah satu kapal itu saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas dina Jumat walhasil penumpang sebagian yang non-muslim tidak senang karena dak bawah itu dipakai Jumatan yang tempat publik itu dipakai Jumatan orang islam senangannya tidak menguang kapal yang tidak menguang Jumatan itu yang ngomong di Jatosi itu yang Jatosi itu yang Raja Jumatan jadi yuk ini Raja Jumatan jagungan sampai Cina mau nipu togokul aku ratu ini mau kustak Jatosi laku Jumatan jadi jangan kira orang islam yang tidak Jumatan itu tidak bela yang apa Jumatan itu dua iman dua apa dua iman yang sama islam-islam yang keren-keren itu terus sholah ke Jumatan tidak seru-serunan tapi itu penting karena ini menurutkan orang kikam kalau menurut mu'min yang maksiat di padang itu tembus langit sampai ke bumi itu mu'min yang apa maksiat mereka ada nure iman mereka ada nure iman nure iman apa ini menyebut Allah coba yang mentah bukan Tuhan Yesus itu siapa orang islam itu mereka tidak pengeran namun Allah subhanahu padahal artinya ketakwaan itu menyingkir rolihan Allah kemungkinan menjadi Tuhan dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan soal itu maksiat maling itu maksiat tapi tetap membunuh orang melakukannya teori yang islam kemungkinan saya menghitung secara ekonomi kemungkinan jadi pengiran jadi saya menghitung dari Allah menghitung permisi sekolah apa saya menghitung cara model dagang misalnya contoh saya bantul saya bantul itu islam kb tidak sholat kb yang sholat itu 10% berarti butuh majid misalnya 100% tapi berhubung islam kb tidak butuh gereja belas berarti kan tidak ada sistem bisnis yang karena faktor gereja patung Yesus surapayu gereja gereja berarti islam artinya sebab tidak gereja itu sebab apa sebab islam soleh atau asal islam sebab gereja itu asal islam apa kudu islam soleh asal islam berarti asal islam itu kemungkinan tempat kemus rikan boleh sekali-kali regan rasul kan kamu saya siap aku ngelom rasul olem sombong rasul rasul artinya memberi kontribusi kan memberi kontribusi keantian kepada kemus rikan faham maksudnya dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang islam berarti ngurangi populasi kemus rikan berarti anak selanjutnya sholat pengirahan Allah pengirahan oleh Allah tidak masuk akal karena anak yang menurut Allah tidak paham pengirahan Allah mengirah ini yang dihargai iman ini adalah syahadat Allah ilahi Allah dan muhabbat Rasul yang dihargai yang dihargai islam itu yang dihargai sholat bareng itu orang buduh masalah masalah iman islam sudah di situ padahal yang dihargai iman itu yang dihargai yang dihargai oleh Allah yang dihargai islam sholat itu islam atau iman islam iman disebut pindah rukun iman pertama apa untuk minah billah rukun islam pertama berarti kan iman yang Allah dua kali kan rukun iman nomor sisi Allah rukun islam tapi mungkin nomor sholat itu rukun islam atau rukun iman rukun islam berarti orang orang sholat itu ada iman orang iman ada iman ada iman ada iman orang orang khawatir kalau anda benci orang orang islam yang nakal orang islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusrikan misalnya dulu kasus di Iran dulu orang itu nyembah api wasani itu nyembah api segara-gara mereka dua iman sudah mencoba mati api yang orang mengantuk orang pati sholat tapi itu iman api pengiran dipatih ini kena di di Iraq juga gitu dulu percaya harut marut babilyon kota tenung gara-gara orang iman hilang begitu juga jawa barokai roto-roto orang islam jantara sholat iman jantara sholat tetap ibadah-ibadah non muslim kan sidik itu barokai barokai asal islam barokai asal islam soal mereka tidak sholat soal mereka tidak benar yang kita bina tapi anggap terus mereka kafir mereka menyumbang penghapusan simbol-simbol ke kafir karena di aliran gampang di aliran di aliran mereka anti liana Allah tidak di aliran di aliran al-mutah di aliran di aliran jadi sadar kontribusi di islam fasek jumlah kuantitas di aliran di aliran islam paham Allah menghitung permisi sekolah apa 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 khawatir saya tidak itu bisnis prostitusi melahir bisnis bisnis tinju di Hollywood di Las Vegas itu tidak bisa bisnis bisnis penjualan CD Purno yang bisa bisnis ini kalau bisnis ini terlalu kuat lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat kalau sistem maksiat tutup bisnis tutup seperti tempat-tempat maksiat dulu didoli dikramatung yang protes tidak hanya lontenya tapi pedagang miya protes taksi seputar juga protes tukang ojek protes padahal mereka orang-orang soleh artinya tidak terlibat begitu tapi sudah menjadi sistem apa sistem ekonomi saya kalau suwun dengan dalam kesalian kita juga ada di sistem ekonomi supaya lebih kuat ini saya Allah jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia musim haji seneng kalau sudah diorder di beberapa negara islam itu kalau tidak bisa bangkrut itu mesti payu bisa antri bisa dikulau suwan lewat ngaji ini tambah seneng Allah seneng ibadah ini lewat itu itu tidak sampai seneng kalau seneng faktor pengiraan villa itu diangkat pengiraan terus diumum lain al-mutaha bunan apa bijalali ini hadis bukhari muslim wantan al-ya ma'udhilluhum ya ma'ladhillah illa lili terus semangat seneng macam-macam buju yang nolak zina masih ngamukan baru buju selingkuh kalau gara-gara buju malah selingkuh malah kualik wale itu malah malah kualik wale jadi dawai mamuzali misalnya seneng buju mau anggap penolak zina itu berarti seneng villa seneng anak itu calon penerus sujud berarti seneng villa terus seneng orang islam segera sholat atau zakat mergopi anti kemusyrikan anti nyembah yang Allah itu seneng villa semuanya ada kadarnya tapi asal mu'min berarti ini anti Tuhan selain apa kita simpan bahwa memperbarui hubungan dengan villa karena kita kecewa kita kurang sopan kita kita orang sopan yang orang sopan yang kita 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 niyati kita kita seneng yang mencari kita mengapal Quran yang sakit ngaji kita sudah mencari Quran terutama yang sifat Allah itu sifat hakiki yang disebut Quran karena menjadi hukum publik yang tadi misalnya jagoan di tiang di takoi misalnya Rukhin jantungnya dicoplok dan mati ya menjawab Rukhin jantungnya dicoplok ya mati tidak disembel tidak mati ya mati tetapi kita bisa mencari Allah Allah tidak tidak mencari rukhin tidak mencari tetap kita mencari sakit tetap kita mencari sakit misalnya kita memaksakan kita bayangkan kita sudah sudah mencari kita bayangkan zaman pasir dari Nabi Adam tidak adanya kadang Allah kurang menyebut objek tapi mau menyebut Allah Allah yang mati tidak menyebut objek mereka tidak menyebut objek mereka tidak menyebut mereka tanpa jantung mereka menyebut oleh mereka mereka tidak paham tapi misalnya dari Nabi Adam misalnya saya bayangkan dari Nabi Adam apa yang dari Nabi Adam tewangi di dunia Dewan saya pasti di dunia di dunia pasir kalau Nabi Adam malah janggal ada orang tidak tidak percaya tidak 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 pasir tidak jadi aku tidak jenis tidak tidak jadi jadi Nabi Adam Dewan tidak di kandang pengeran itu tidak putih pasti di dunia pasir tidak pasir tidak jadi aku malah jadi ini karena dia pengetawanya tunggal materinya apa 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 pasir makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu saya sering debat bagi di tanggal itu ingatkan terus orang yang panas merokok tidak bisa menurut tapi orang yang merokok 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 kita tidak 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 merokok yang PKI maksud tidak tidak merokok tidak merokok ada yang merokok harus campur PKI kita ini menjadi seakan -akan menggugat orang merokok panas yang merokok kenapa objek merokok hanya Islam agama padahal kita dilelep lelep tidak bisa tidak bisa kan kalau tidak berkata-berkata itu contohnya merokok agama contohnya banyak ditimbun tanah kalau menuruti ilmu manusia tidak bisa bayangkan hidup tidak hanya di neraka ditimbun tanah tidak bisa hidup tidak 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 bisa tidak kita sendiri saya bayangkan di dunia tidak aneh menurut sebabnya tidak bisa tidak 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 kalau ketemu yang di PKI itu gara ngaji saya tidak 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 menurut sifat Allah yang paling di Quran itu apa ketika Allah menyebut sifat piyambak tanpa objek tanpa apa objek menurut ini menurut Nabi A'zomu ayatin fil Quran ayatul kursi mereka menurut nyebut apa objek namun Allah 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 yang berdiri sendiri menurut Allah terus akan menurut mengajikan tafsir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim balqalu mislama kolal awalun balqalu balik podong ucap sopok kufan mislama halis padani perkara kolak kan ucap sopok awalun apiro piro wong disik kalau podong ucap sopok wong disik awalun atik se wong disik kb mati sopok kita wong sopok kita itu robin jadi lemah jadi balung masak wong jadi lemah jadi balung ditimbun tanah ini namanya kita lamab usul itu itu tentang kita masak jadi lemah jadi balung itu ditang itu ngomong wong kafir wong kafir wong manusul asal usul lemah ini ayat dimulai wahu wahi yuhi wahi wong kafir akhirnya janggal yang lemah ditanggap jadi menu menu kita tidak film mungkin ditanggap dari kafir dan pangguna kita dikut dua cat kik kita 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 teman-teman dan kita 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 yuk kita wa abak unalan pera-pera bapak kita hadah ikhlas janji ayah hadal baktutkisi ikhlas janji badal mati sakusih mati mingkoblusangis durungi iki in hada oranau taiki emah hada iku ilah saturul awalin kecuali cerita-cerita singdisek ayah kadibul awalin cerita-cerita singdisek kaladohiki kodiri cerita-cerita singguyono walajibi lan cerita-cerita singgawono utawi asatir ujam usturoh ujam ilafat usturoh bidami iklan tumah kul ngecapu siram muhammad lahumar ringkuffar kalau orang kafir itu ingkar anane tangisong kekubur saya kita kakai lima nil ardu waman fiha lima nil kedua sopak lardu tei bumi waman dan penduduk fiha kain dalam arad minal khal kisah yang makhluk ingkuntum lamun ono siram kabe tak lamun ngerti siram kabe khali kohaing singgawono arad wama liga halan singg miliki arad saya kutuna bahwa kalian mengucap sopak kufar kulilah hi kagungan ya Allah kul ngecapa siram lahumaring kufar afalata dagaruna mbokyo iling siram kabe tapi ibu minta asanya fitel tata iduna tegesi onoto ora nampo nasihat siram kabe fatak lamunamu kongerti siram kabe anal kodiro sak temenik dat singkwoso alal khalgi ngata singgawono ibtidaan dalam kapitaniku kodiron dat singkwoso ala lihyayi ngata singgworebno berdal mauti sakusih mati dat singgawono wongsiongko tanah sing tampa nyawa tampa ada indikasi kehidupan mesti kuat gawe menusa sakusih jadi lemah meneh kul ngecapa siram muhammad manikuta isopo robu samawati kangutai mengirani pera-pera langit asap ikang bitu warabu larsilan pengirani aras ala timi kang gede il kursi tegesi kursi saya kuluna woh ta saya kuluna lillahi sami sami sabah bakal ngecapa ngakew lillahi kagungan ya Allah sebagian kursi saya kuluna bakal ngecapa siapa kabih Allah huay robu samawati Allah afalata takuna ono taura takua siram tahliruna tegesi ono taurawati siram ibadatau hirihi yang nyembah liyani Allah mesti ini kita ngerti Allah yang top apa kirawati nyembah liyani Allah kul ngecapa siram muhammad manikuta isopo biaydi kang itu tetep yang dalam kendali niman malaku itu kulisekan utawi yang ngendaliknya sistem malakutnya saban-saben perkorong milku kulisekan wata uti tak ulil mubala goti korona mubala got ngerti kalau terangnya sepoknya ini balik mali seneng villah malakut itu sistem-sistem kendali sistem milik ini kita ngerti imani dengan kandani sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang mulai Nabi Adam sampai sekarang sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar sekarang indonesia 200 juta benar 280 juta berarti penduduk dunia saat ini kabar itu sekitar 2 miliar terus sanggupnya 2 miliar sama yang tak warai caranya iman yang benar kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya lu coro uang itu jadi pengiran coro kula itu aneh wujud yang sekarang kita nangkepkan roh cara ini ayatnya pengiran ini spektakuler tak warai ini misalnya Nabi Adam dibikin terus Nabi Adam kawin ngelahirnya kobil-kobil-kobil terus labuda iklimah Nabi Adam kawin terus anak labuda iklimah terus kobil habil andaikan anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan lebih sulit mana gen 1 dikembangkan banyak tetap terkendali terus gennya Adam-kobil pindah di kobil habil iklimah labuda terus pindah-pindah untuk Nabi Idris Nabi Nuh itu kan miliaran orang semuanya butuh hidup semuanya butuh jantung butuh paru-paru dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak punya cara ini sistem tubuh kita itu kan harus menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa dari satu dijadikan banyak tetap terkendali semua punya kehidupan semua punya sistem semua nah ini orang kafir memprovosasi kita mau menyebabkan saya ini sudah di tanah kalau menyebabkan cara ini harusnya luar biasa pertunjukannya pengirahan yang luar biasa didadik melihat tanpa sekurang apapun tidak apa mestinya kalau bedah satu sudah diambil itu kan kurang ini tidak manusia itu nabi Adam kumpul Hawa spermanya hilang misalnya tapi nanti ini jadi orang juga penuh orang kalau zaman Bapaknya paru-paru ini lurus jadi kita kurangi sitok jadi kita dibagi Bapaknya kalau ini rapat putuhnya dikurangi mana tidak tambah banyak ya organnya tetap penuh ini harusnya sudah jadi ayat betapa dikjaya ini Allah ini benar seandainya tidak seandainya tidak seandainya tidak seandainya tidak seandainya tidak seandainya masyur masyur kalau Sidina Ali paling masyur di kitab ilmu hakikat loku sifal goto masyur tuyakinan bawa pengeran muka sahafaku nanti buka ini akhirat imanku tidak tambah belas ya orang kejanggal bagaimana mungkin seorang wargan rokok imannya tidak tambah kalau orang-orang musul tahu seorang akhirat pertunjukan apa saja yang paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaannya Allah seorang orang ini pertunjukan kekuasaannya Allah makanya dari Abdul Qadir tidak mengerti aku mau Fibahri Jibril wa Mikael aku bisa mengambil segaranya Jibril tidak orang syariat menentang maksudnya tidak cara orang musul tidak biasa sama ini kisah nyata para malaikat itu kan tahu alam langit dimana disana ada hambaran zamrut hambaran zabarjat gedungnya kemas pagernya kemas terus ada yang ada permadan ini ada yang ada ada yang ada ada yang ada ujung-ujungnya kalau ditanyakan itu bukti apa? kekuasaannya Allah terus aku tidak bawa contoh nyamuk atau semut ini malaikat Jibril semut itu cuwili ini jiru itu ada jantungnya ada paru-paru ada kumane malah matang bareng matang itu ada anaknya anaknya ada paru-paru ada jantungnya cuwili itu berkawinnya mesti Jibril tapi aku tidak bisa tidak bisa tidak bisa jadi bagaimana kalau malaikat kita contoh kekuasaan Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit kita tidak contoh semut semut itu berkawin kita berkawin kita berkawin ya matang matang terus anaknya berkawinnya sepira faham kamu bisa ditemukan terus kumane itu kamu kumane itu kawin tapi benar kita berkawin apa yang berkawin di dalam langit bumi ujung-ujungnya disitu ini disebut Allah sehinggai langit pitulan, gawe bumi langit bumi turun seurusannya turun, kesimpulannya supaya ngelahirnya kesimpulan akhirnya Jibril cocokkan misalnya Jibril cocokkan sama wali bumi kan ya podo langit gede tapi Jibril misalnya contoh ini, ini lo nyamuk ini dua bujo dua jantung di paru-paru terus bolongannya paru-paru sepira jantungnya sepira, itu ada dua anak itu dua kuman, kumannya ya kawin itu dua anak ini jawab, seraroh, seraroh, seraroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-zalul amru binahunna li ta'alamu annawwaha ala kulli sya'in qadir wa annawwaha katahato bi kulli sya'in kalau iman, misalnya ini aku hati mati, aku hati membunuh rokok itu biasa ya benar sehidina ahli kalau aku syifal kota, mas tad tuyakinan kalau aku sebuah muka syafah, imanku tidak tambah pancet ini bukan keangkuan, caranya malah aneh iman kok tambah terbelakang, malah aneh dan sama di akhirat pengirannya sama, sama di akhirat pengirannya nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaannya sekarang yang di sini juga sama ayat kekuasaannya rumah kamu nyamuk, tidak lebih seru bang, langit sepitu membodohnya, membodohnya apa yang dikatakan, seru langit mereka tidak berapa, apa yang dikatakan, tidak nyamuk itu disebut inna wuha lai stahi ayat riba mahalam ma'udotan fa maafokuh maka Allah uratawisin, tidak ada contoh nyamuk mereka dicontok dikatakan langit, yang dikatakan tapi tidak sama, tidak nyamuk padahal membodohnya oh, dikatakan kalau orang kafir, yang dikatakan, yang dikatakan yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan kamu menunggu Adam itu gini menyebabkan tapi saya mati berarti saat ini Adam itu mati pas di ksip findut dihenti kapil habillah, sebab itu dihenti dia dihenti kalau ini puluhnya mati, anak bisa puluhnya pabat saya siap gendeni kamu juga nyawa bersambung oleh Adam nganti saya itu, jumlahnya tambah banyak aku lebih anggil atau lebih gampang buat itu juga kehidupan oleh Adam nganti saya itu lebih anggil atau lebih gampang lebih sulit kan harusnya orang kafir, gak nganggep itu prestasinya pengirahan gak kurang ngajar jadi kan kita sudah iman, itu prestasinya yang luar biasa, serajah galbas anak-anak tangi, anak-anak mulai aku aneh, mulai aneh, kafir aku aneh, anak-anak, anak-anak, anak-anak anak-anak, anak-anak, anak-anak mulai pengirahan, anak-anak, anak-anak anak-anak, balhum adol, itu ambil kebo ya ambil kebo kalau itu kalau anak-anak, anak-anak itu kewan golongan kebo, macam-macam kita cenderung sapi, sapi kayaknya cerdas balhum adol, malah lu goblok, terbang kebo kejar ini alasan ulama semu fasir, kebo, tidak diundang majikan, berarti roh majikan itu apa kalau kita cover itu serah roh bles jadi apa-apa jadi dia paham, gak sampean kepingin berpikir dengan kucaran ini ulama kudunya prestasi pengirahan yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan kudunya prestasi, sehingga lu hebat, lu spekta kudunya ini disebut Quran mesti di dalam sistem tubuhnya nambah iman maksudnya orang-orang alimnya mesti kekasihnya pengirahan sehingga dia digelar dikeimimbar karena orang-orang alim ini yang menjelaskan kesaktiannya Allah, kedikjayaan jadi ini ayin al mutahabu Nabi Jalali yang roh tenan kekuasaannya Allah kalau roh menjelaskan ini akhirat itu roh terlambat berarti cara perhitungan kan pengirahan rugi seperti pertunjukan mulai di dunia juga boleh roh ini kalau itu kafir karena itu kafir sehingga maksudnya akhirat itu roh bareng roh pengirahan yang kecewa tapi kurang saja pertunjukan aku mulai di sini seperti roh seperti ini ini disebut Fakasyafna angka gita'aka Fabasorukal yaumah hadir lakadukuntafi ghoflatim minhada Fakasyafna angka gita'aka Fabasorukal yaumah hadir sehingga orang kafir disitapin akhirat kurang ngajar saya ini gita'am tutupnya harus tak buka terus saya mengakoni aku pengirahan aku kuasa lakadukuntafi ghoflatim minhada saya disikrah mengakoni fungsi ku jadi pengirahan saya ini sendiri mengakhirat saya mengakoni terus keliwat aku kecewa merokok maksudnya saya mengakoni saya ingin mengakoni mumpung terlambat ya dilatih dilatih khayal gak apa-apa misalnya aku ketemu Jibril Jibril pamer alam malakut alam langit aku tak pamer nyamuk kenapa ada yang berlaku? berlaku apa? karena Allah itu berlaku seperti contoh nyamuk Fakasyafna angkisari yang lebih cilik yang lebih cilik kalau misalnya nyamuk ini berlaku organ tubuh yang hamil hamilnya ada dokter ini dokter itu ada sistem-sistem yang sebenarnya calon jendek nyamuk karena itu sudah dikuman nyamuk itu sudah dikuman cuma ada dokter nyamuk langsung saja sepiro karena apa ada dokter gajah dokternya tidak bisa mikir lubangnya itu penyakitnya itu penyakitnya nyamuk dokternya itu padahal nyamuk itu penyakit itu itu juga yang ini harus dilakukan apa? itu bakteri itu sudah terlambat mumpung terlambat imanam saya sehingga tidak dimaki-maki pengeran Fakasyafna angkagito'aka fabasarukal yaumah hadih jadi tutup dibuka terus nyaksaini kekuasaannya berlaku itu sampai terlambat berlaku saya sudah berlaku ayat 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 ini ketika tidak mati makanya mati mampung tidak hanya tidak 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 akan mati mati Tidak ada dikjayaan Allah untuk akhir-akhir Kita tidak ada dikjayaan Allah Itu contohnya yang gampang-gampang Kalau tidak ada dikjayaan Allah Malah contohnya dari Nabi Adam Nabi Adam orang Sita jadi orang Sandunya Mulai zaman ini menghenti saya Kok nyawanya terjaga? Lalu ada dikjayaan Allah Juga orang yang mau nambah ini dari satu nyawa Yang diciptakan Adam itu kan satu Terus jadi seperti yang kita berkata Apakah mereka berkata? Adakah ini yang sebenarnya? Ini adalah yang ada dikjayaan Allah Ini adalah adik-adik Bagaimana mengapa puedan menghenti saya Berkata berkata dengan adikiman yang dua Lalu pengen ada dikata-kata dengan ia Dikinya Apa yang dua yang terdapat Bagaimana dia menanggur bercerita kalau ada sholat itu sendakep sendakep ada yang ingin cari nutupi apa? ikutnya apa? hilang apa nanti sendakep itu balik ada yang ada kegiatan tapi ada yang ada hadisnya jelas tidak, kalau sampai mau jujur kalau ini kekuasaan apa ada yang ada yang ada yang ada organnya masih sama ada yang ada yang ada jadi intinya kan malah Allah itu anaknya menggandakan kan dari satu orang di anak lima satu gen digandakan ada yang ada yang ada ada yang diutangkan ada yang di kasus ada yang tetap urim ada yang terbodohnya ada yang terbodohnya mereka dikembangkan gen bodohnya diturunkan itu tidak mudah paham ya? ada yang terbodoh ada yang ada yang ada bedohnya makanya bodohnya tidak disalah itu yang ada yang ada yang ada tidak salah aku mencinta ke bodohnya karena dia sudah tetap mencinta kabarnya bodoh ada yang ada yang ada mikirnya kabarnya bodoh ada yang ada yang ada apa? maksudnya begitu? ya maksudnya ada yang ada semua tidak senang menyalakan anak bodoh orang sekali-kali percaya ilmu kalau kabel tidak asal lusuh asal lusuhnya kue itu anak-anak bodoh itu tidak ditutup-tutup malah tidak laporan kiaimu kalau bodoh kalau aku rasa tak bodoh itu ada konangan uang atau kalau anak bodoh itu jujur aku mau bodoh, karena aku tidak bodoh aku bisa dilawan faham? terus ini malaku orang yang ingin iman itu tidak ada di sini kalau aku syifat kota mustatunya apa? yakinan kalau mau tutup, dibuka, imanku tidak tambah tapi tambah juga misalnya kalau orang rokok, kalau orang yang mengundas hati tidak tetap menyefati anak-anak halaku lisaik orang suaranya yang mengundas hati anak-anak halaku lisaik bodoh itu aku mencari roh nyamuk roh jendek nyamuk roh sistem dunia seperti ini di luar kendali kita semua mergoyakan Allah halaku lisaik anak-anak halaku lisaik ini sudah akhirat tidak usah dimaki-maki pengeran dengan ayat Allah laku dikuntah fi ghaflatim minhada fakashafna angka khito'aka fabasorukal yauman hadith jadi saya disiklali kekuasaanku saat ini tak buka bareng dibuka mabah tidak berapa saya selesai jadi dilatih berapa Romalesanikimu gusti, Wamarimu gusti, Wamarimu gusti, Wamarimu gusti MDMA Anda tentang bahasa allowing Masarini sering lebih orang beter alsaasim, saya tidak berbicara dengan Seven Malesan tapi itu setiap dulu dia mengatakan agama bandar,nelsam kamu ingat macam yang ada Rwani Dan rhetoric juga Saya ingat ini sudah sampai guys banyak, kita berdasarkan bahasa Masonエhli di negar Anda Enggak ada memiliki diri dan semua. Enggak ada yang ditanya. Saya belajar dari Bapak. Saya berada di sana. Saya berada di sana. Enggak ada yang ditanya. Ya benar. Jibulia artinya itu. Alah, di akhirat. Karena pengiraannya tetap Allah. Ujung-ujungnya ingin kekuasaan Allah. Enggak ada yang ditanya. Ada yang terlalu berdoa. Jibulia maknanya ingin diri. Anda tidak berdoa. Maksudnya, ini ada yang kita mencuri kekuasaan Allah. Ada yang ingin mengendalikan. Jadi di akhirat akan mengendalikan Allah. Saya ingin mengendalikan. ya akhirnya mau asyadu, mau isanya mau nyek seni, nggak bisa mengendalik saja anaknya mau nyek berarti di zaman yang dunia anaknya mau Arap-Arap rahmatya Allah, ya nganggu rahmatya Allah kalau akhirnya nganggu rahmatya Allah, mereka ngantikan kanji Nabi, mereka bisa membuka suarga, mereka bisa membuka suarga rahmatya Allah, zaman yang dunia apa? misalnya dua matusan miliar, tapi ada pengirahan tidak ada banyak, tapi apa? ada banyak 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 tuku tapi banyak banyak kan ada di tuku, jadi di tuku ada banyak banyak banyak, ada pengirahan buat banyak sekarang tau lah kan? hanya berbizik, tidak banyak 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 akhirnya Allah bercerita tentang suratah Barak kul ara' Aitum in Asbah hama hukum khawran fa mayyatikum bimah imma'in jadi mulai ada saat ini, ada istri, tidak apa-apa, lalu ada melakukannya anak istri itu berperikir, sedikit kesti 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 얘기pare ulama ini yang kelima только kuat tidak ada api dosnya juga kuat jangan ya perkarenanya ulama itu S5 itu masih berat gak ada penduduhnya masih berat jempolnya mau berita dan ada yang mau terakhir diceritanya bapak apa-apa pas apBK Bundut bapak PK Bundut itu segar gak goyan terakhir aku khususnya khotimin berkarenya gak goyan mati, urusan sebar abis maksiatnya raso abis doat, usrah dikonsolat enak lah nanti orang mati kan maksiatnya raso usrah dikonsolat, enak lah jadi nganggup ya kan usrah konsolat kan enak kan abis maksiat usrah, ya kan kegiatan pilihannya kan kemungkinannya abis mongkar nangkir, abis malikat rituang kan ya silahkan anda bersekutu abis sopuk kan tapi nak makom-makom Sayyidina Ali makom-makom ini buatan kena hisap terus ni kumur dawe pengiran ulama itu nanti gak kena hisap bukan karena gak kena dosa buatan karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah para nabi, para ulama para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia global ini malik misalnya begini ya kalau sampean syahadat kan munik asadu asadu artinya apa? saya bersaksi lah ulama yang lama berpikir wah nanti di dunia mau nyaksani Allah misalnya wajar gue jadi presiden kayak Rukhin Rady Dwi berarti apa itu dengan pengiran orang suka gue misalnya rawa ngayu wajar yang lain-lain terus akhirnya kekuasaannya kalau orang nyanyi diperkosa bareng di Afrika Miss Universe Afrika diperkosa lalu kenapa orang yang berpikir yang lain-lain kalau perasaan Indonesia orang paling nyanyi di Afrika wakil Miss Universe di Afrika yang nyanyi semua anaknya menyaksani lalu nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyaksani Allah itu Rady Kei Hisaw bukan karena tidak punya dosa dia lebih kuat sisi sebagai saksi lalu yang disebut wa yaqulul ashahad haa ulaiilladzina kathabu ala Rabbim misalnya nabi Nabi Nadeem terus nangis itu faqayfa idha jikna minkulli ummatim bisyahidi wa jikna bika ala haa ulai syahidah syahidah yawma idhiyyawadzilladzina khafaru wa'asawur rasulah lautusawah bihimu arat walayaktumunna wohan Allah hadithah lalu kita berpikir di masyarakat tidak ada desain kiamat tidak ada orang-orang masyarakat ada orang yang berpikir dihisap kecuali nabi sama wali-wali kenapa wali-wali ini tidak kenapa? sebetulnya dia punya salah tapi sakuripuripe lebih banyak bersaksi jadi malaikat sampai menghisap bingung misalnya mereka maksiat jadi saya akan menyesal ini dhu lalam tu nafsi salah saya akan mengatakan jenang-jenang sepura kalau misalnya di toat ada orang-orang yang berpikir alhamdulillah lhati hadana lihadha wa'akuna linhadadya laulah kan malaikatnya bingung ada di pingin ini kan bingung pas toat ada orang-orang yang berpikir maksudnya alhamdulillah lhati hadana lihadha jadi baru saja kalau ada orang-orang yang berpikir mengurang orang-orang yang berpikir lhati hadana tidak apa kalau pas dia salah langsung lhati lalam tu nafsi jadi tidak ada alasan untuk dihisap karena orang-orang yang berpikir kekuasaan Allah mbak rohmati karena itu adalah panitia kiamat jadi seksi jadi seksi terus ini adalah gambarannya dalam kitab-kitab buatan gawianku terus wali-wali yang wali-wali biasa yang tidak alim yang wali-wali kebanyakan tidak alim kalau masuk suarga utkul masuk suarga lah pas ulama itu dihendek mbak pengirahan kif kamu harus berhenti jadi kenapa ya Allah kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai anda terus kau nyafaati aku luar hati tangklet tidak apa-apa yang tidak aku tidak bisa balik berbual kalau tidak ada tidak ada yang mencintai jika tidak berbual ini tidak apa-apa tidak ada aku tidak bagaimana dengan orang-orang tidak ada dari pada resiko dari pada resiko apa yang bisa bisa balik tidak ada ya tapi itu nyata menurut saya itu mungkin, karena ulama'lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah yang bisa tahu logika Qur'an apa? hadis kalau wali kan biasanya mau ibadah, swiridan, parah pengirahan tapi ulama' yang berhitungan, berhitungan berhitungan apa? berhitungan, bahkan saya nanti ceritanya ulama' itu yang mengelola syahwati, ini adalah syahwati yang mengelola itu menjadi alat takar rubeh oleh Allah misalnya contoh gampang begini, malah ini kering-kering misalnya kita sebagai kaum lelaki kan ada sahabat yang islami ingin wajah, ingin poligami, ingin yajal yang macam-macam itu yang islami ingin wajah misalnya paling tidak itu menjadi alasan anda untuk paling tidak wajar ya, yang islam juga boleh wajah banyak orang lainnya bodoh itu kurang tenang tetap jadi islami, akhirnya tidak janggal dari poro nabi paham ya? tapi tidak kira orang iman, orang islami terus menyifati nabi Muhammad dari hipersek, kalau kasih orang barat-barat maka ini nabi itu paling merasa dengan orang khawatir orang khawatir itu khusus, nganti janggal anaknya kanjeng nabi maka ini saking buat syahwat, buat dunia, malah akhirnya korbannya janggal dan kanjeng nabi paham ya? maka ini ada orang yang ada khawatir orang mengaku iman, kalau janggal anaknya kanjeng nabi misalnya seperti ini, terutama orang khusus-khusus kalau tidak ada yang khawatir jaman nabi sugeng sudah ada orang yang ada khawatir ada orang yang ada khawatir padahal mereka yang mengikuti Al-Quran rata-rata orang khawatir itu ahli Qur'an tapi la yuja wizuhana jirohum Qur'an itu tidak membunuhnya orang yang ada di tenggorokan tidak ada di luar mereka keluar dari Islam, kalau keluar dari anak panah kalau tidak ada yang busur kenapa mereka baca Qur'an tidak iman? padahal mereka baca hadis karena mengukur kebenaran itu dengan akal mengukur kebenaran itu dengan apa? akal tapi itu repot misalnya yang kasus nyata yang membuatkan kira-kira yang ada di hadis nabi ketika Perang Hunen tidak Perang Noah Hunen itu untuk Honimah Banyak Honimah Banyak itu yang baru Islam satu bulan setengah bulan, bahkan ada yang Islam dua hari bahkan ada yang Islam belum sholat mergok Islam saat itu juga seperti yang ada yang satu, ada yang satu orang-orang ansur yang yang rumah nabi di Yaman diusir dari Mekah paham ya? itu tidak seperti apa-apa dengan nabi orang ansur karena imannya kuat tidak protes biasa tapi ada orang Fajar Arojulun meripati cekong, mendele rambutnya kira-kira ini sifat itu memang ada sifat ada kira-kira aku yurah kenapa orang nakal yang hadis itu jajal sifatnya apa? kira-kira aku tidak tahu sirinya apa tidak tahu kira-kira terus bilang begini iqdilya muhammad mati itu tidak ada diwong yang adil nabi masih sempat saya masih tidak menanggapi wama yakdilya muhammad aku tidak adil sehingga adil orang itu masih ngomong inna hadha atiyatun inna hadha atiyatun inna hadha atiyatun iqsat bihi wa juhu ini peparing orang niat saya tidak adil saya tidak adil dia menyebut kata Allah menyebut kata ikhlas ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang dani adrib unuqah kalau beri izin untuk menggal orang ini kata nabi jangan setelah itu orang itu balik kanan itu mirip barang mirip kata nabi yakhruju mindi' di'iha da'kau munyakru'u nalqur'an la'yujawi suha'na jiruhum yamruku namnad din murukas zahmi Minar Rumiya ini sebabnya orang yang bisa ngaji turunannya sholah-sholah tapi orang islami bagus mereka saking sholahnya malah janggal sampai agamanya Allah Subhanahu wa ta'alam ini roto-roto kiyai ngalim-ngalim rapati senang khusuk temen-temen bahaya khawarit ini apa khawarit mereka logika nubu'ah saya tidak beda ini jawab ini masalah urusan sekali sama khawarit itu merokok misalnya Rukhin dari ngaji kita mulai kulok kontraan mulai kulok kontraan jika orang pulau itu ini ada keriting pun misalnya terus ngaji harus nganti seperti ngaji menurutnya nganti-mati nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi orang dina atau orang dina Nabi itu kadang pakai logika nubu'ah yang iman berarti loyali karena iman karena perlu diservis duniawi tapi yang iman perlu diservis duniawi sehingga Nabi mengatakan itu tidak seperti Al-Fuhum Al-Islam mendekatnya melihat Nabi Islam itu baik bergolungnya tapi yang iman yang berkawak-kawak itu iman mantap jadi tidak perlu diservis itu logika apa? logika apa? nubu'ah logika apa? nubu'ah tapi logikanya yang yang tidak 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 yang yang itu itu berkata ini pikir adil di perang dengan islam ialah istri mereka karena keadilan ini yang tidak dipikirkan di LSM karena anda itu ini tidak keliru, cara nubuah keliru, kelirunya gini anak islami suwi kuduhnya ikhlasnya suwi raksasa tidak batal, tidak seperti itu itu logika nubuah, bagaimana logika? kalau baliknya orang ansur, kumat nabi, iman, kontribusinya jangan pernah ditabungannya akhirat jangan pernah dilatih, dikompensasikan dengan uang, jangan terlatih ikhlas jadi nabi, orang ansur malah pikirannya khawatir, batal, tidak malah tapi orang khawatir cara berpikir tidak ada yang suwi, tambah paling ber lalu lucunya kita-kita yang mu'min sering berpikir seperti khawatir itu paling bahaya, itu kuduh lama yang kecangkeman itu, itu kuduh lama, ngomong terus dan uang memungkinkan logika nubuah logika nubuah lalu ini kuduh tobat sehingga ajikulau temen itu kuduh tobat, uang kuduh kadang kuduh logika nubuah contoh gampang, kuebik anak, contoh paling gampang anak mulai cilik berpikir rumah orang bisa melaku berpikir rumah disusani ibu em berpikir rumah, macam-macam bujum berpikir rumah, macam-macam engkau SD berpikir, engkau SMP berpikir lu latihan rumah-umah, berpikir rumah lu tekan mergawai, gagal-gagal, berpikir subsidi orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa dengan anak anaknya mau kepinginnya keidok ya anaknya kepinginnya keidok coba sekarang seiki anaknya sudah umur 40 tahun, terus mapan mapan mulai mengikir dua orang tua ini dikir rumah juta januari dikir rumah juta, februari dikir rumah juta maret terus mengikir, jajah lihat tes ya maret terus mengikir, lihat terus biasanya dikir ke orang padahal puluhan tahun beliau heroik tukang keEKI, nggak pernah melulu tapi seihkini biasa diKEE pindu, mentalnya ke nyata kan? lu semmu menunggu semmu gampang ya dari mental heroik puluhan tahun di batalkan hanya dua kali di service bulan ketiga anaknya mau.. ya orang ini harus menjawab nah itu nabi tidak ingin orang ansur menjadi bermintal berarti kecerdasannya nabi aduh-aduh aduh sekali misalnya aku kancangan Mustafa mulai melarat kancangan misalnya rasanya ngeke aku misalnya misalnya rasa gue biasa misalnya misalnya aku akan melarat permanen terus suatu saat ngeke aku kalau misalnya aku musibah takut saya saya tahu mau disir atau ngeke aku ya aku senang kalau saya ingin ngekei bareng jangan-jangan kalau senang aku krono ngekei kan malah bahaya itu kalau ulama mengerti mulai ini sekali aku ngekei di Mustafa tidak anggap hutang tidak sahur kapan-kapan tapi tapi yang biasa ngekei kalau di servis biasa latihan ikhlas itu logika nubuah logika nubuah itu orang yang berjuang itu aku duntuk itu berarti berlatih melatih orang Islam berkompensasi dengan materi orang jahat jihatan melalui kalimat itu latihan untuk kompen waktu itu orang tua biasa merumat anak pertama ikhlas punya anak punya anak bareng itu aku lindungi di servis ambil orang tua kalau ngeluh padahal tidak tidak kei terus tidak kei terus seperti ini lali lalu zaman orang tiga malah orang cara berpikir gampang manusia rubah justru setelah diberi aku manusia wakanal insan yang luman jauh goblok lama sini saya tidak saya tidak berapa itu orang tidak orang 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 tahu belajar ilmu orang 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 ini penting ini penting karena Nabi besar orang 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 peristiwa itu berlalu ketika era Abu Bakar tenang ahlu badrin itu kanjeng Nabi yang muji ahlu badrin sundolangit sampai ahlu badrin di dawi Allah itu maklumas itu maklumas di 10 pengiran itu pentingnya peristiwa itu badr itu Abu Bakar itu ahlu badrin misalnya dari satpam dari bupati dari gubernur itu gajinya pada Islam menyarankan di protes Umar ya Abu Bakar ini tidak adil orang yang prestasi di dalam Nabi gajinya pada Islam orang di dari Abu Bakar sampai enak Ya Umar fadluhum indah Allah fadluh mereka indah keutamaan mereka gaji pengiran tapi ini jabatan ini gajinya pada paham ya jabatannya podo tidak jenis pada ini kalau suhan yang merosok alim ini saya menganggap bikin dunia ini alhamdulillah terlintas terlintas di tengah di tengah di tengah di tengah di tengah fadli indah apa gajaranku ada pengiran paham ya faajruhu Allah in ajriya Allah Allah yang yasin Allah ila Allah lath fatoran ya sudah dunia selid apa selid ma'wan soal kadang tapi kadang mau ngalih untuk salam template 1 juta lalu untuk salam 1 juta pulak balik paham ya artis-artis untuk salam tapi anggap sepilih jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia kalau balik itu kanjeng nabi jadi kanjeng nabi orang ingin unsourcing lama heroik menjadi karena diservice kanjeng nabi bukti dari orang tua sampai anak rumah nganti umur patang pulau tahun mergawe muda baru semapan mulai ngekei januari 1 juta februari 1 juta maret ngekei ngewang tua terus lali aku sepertinya katut buju ini lu zaman ini nyupsidi kira-tahu lu padahal kehilangan duit lu lu ini sekedar gak dikei kan gak ada yang kalung kan lu sekedar gak diberikan gak ada yang kalung kan kok protes padahal zaman kalung duit gak protes itu menunggu sifat hero itu mudah batal tidak dilatih sama bang ini sampai kudu ngaji itu penting ngaji sampai logika khawarit tidak logika apa nabi iqdilya muhammad adil nabi adil 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 perang islam anjaran nabi yang sempat ngertikan itu tadi aku percaya iman yang ansor ada uhum ila iman iman mulanya ragu satak tapi ini islam anjaran atta allafuhum alal islam mulanya terus zakat dilebuk walmu allafati lelaki lelaki logika itu orang tukang masak rantau aku guru bapak 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 dihormat tenan lelaki logika itu enak tamurah memasak 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 kalau pakai logika khawarit kan paham ya ya saya yang paling kagilan masak candalam tamu jawab candalam yang kagilan berlutus tamu lelaki lelaki orang makan kamu tidak merasihi bisa saya mengajar saya masak merasihi ya saya jangan kapit tidak kira-kira tidak menyebabkan itu lebih kek paham ya sepertinya tidak saya tidak tidak merasih 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 orang yang tidak melakukan pelajaran, apa yang tidak melakukan? tidak bisa, karena repot paham saja, jadi pentingnya mengajikan kenapa wali-wali Songho itu seperti begitu, itu logika nubuah disini orang Islam ya, itu LSM menganggung logika khawar kalau khawar itu melihat itu, misalnya orang yang tahu presiden itu, saya akan kudu presiden saya tidak tahu, saya tidak tahu, justru saya mengandalkan presiden saya tidak tahu ambisi menjadi presiden, saya tidak tahu yang mati, sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden, sama-sama pahlawan kan sudah enak, karena presiden tetap enak lah jabat di istana, di fasilitasi negara tapi yang melawan Belanda, Jepang yang terus mati, tidak sempat menjadi presiden itu tidak rata untung ke dunia anaknya lebih berhak tapi kalau tidak berhak, ya keliru orang-orang yang tidak bapak tidak berhak? 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 berhak, berhak tapi anda keliru, orang yang anaknya presiden terus merosok berhak jadi presiden, mengatakan bapaknya ke dunia kan bapaknya sentuh, anaknya rosa ke dunia kan logika itu sama-sama mungkin orang yang presiden, anaknya presiden karena orang yang bapaknya presiden, jadi pengalaman tapi logika juga bisa dibalik, yang tidak anaknya presiden gentinan faham? kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan tapi kalau pakai nubuah tidak begitu yang paling maslahat saya langsung mengagamannya Allah itu nubuah jadi pikiran tadi ditinggalkan semua itu yang paling maslahat yang paling maslahat kalimat itu ya ternyata tadi Nabi diperhitungan orang-orang biasa heroik, biasa pahlawan orang-orang bisa dibatalkan jadi mental melalui orang yang ternyata tidak ternyata paham? orang yang ternyata apa? ternyata itu paling ternyata dengan hukum Islam karena kita mengelola Santrila yang mencari kawarit ya berlalu 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 tapi orang nanti kawarit yang kafir ya kawarit yang mencari kawarit yang sedangkan ya sedangkan ternyata 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 baiklah jika tahu harus kita ternyata kita semua kami menyelamatkan orang-orang yang ternyata dimana maknanya itu yang selalu kita berlalu tidak berlalu tidak perlaluan yang terjadi saya Allah saya saya mereka orang-orang yang ternyata Allah untuk untuk kalau saya kuulunah lillah, kalau saya kuulunah lillah buat yang awal, aku lima nilartu wa manfiha ingkuntum ta'lamun, saya kuulunah lillah ini semua sabah baca lillah, tapi yang kedua terakhir yang kedua terakhir, film maudhi ini saya kuulunah lillah jadi sabahnya hanya yang kedua terakhir jadi sabahnya hanya yang kedua terakhir karena saya berlaku, jadi sabahnya hanya jadi sabahnya pasti yang kedua terakhir saya mengucapkan Allah Muhammad persecuasi berkhil ogil sehingga dan menarik dan menarik di sabah 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 karena itu ibadah dan menarik di sabah jadi hanya hanya chirah dan tidak hanya bisa kalau mereka mengatakan bahwa kami mengatakan bahwa kami mengatakan bahwa kami mengatakan bahwa kami membuat kita berasal ketika kami mengatakan bahwa kami berasal dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala jadi kita selalu mengatakan bahwa kami mengatakan logika ini kita bisa membuatnya sombong, kita bisa mengetahui saya harus hadits itu sangat kata saya harus mau hadits kata, ada orang yang tidak akan ada dan berasal kita di kepentingan untuk lebih sering mengerti logika ini dan lebih sering mengerti logika karena otak kita ini harus tercampur seperti yang sering kita lihat, tapi tidak sering mau cek hadis terus, ribuan kan selalu mengerti, terpola dengan logika logika nubuah misalnya ingatkan contoh gampang, ini yang tidak kita duga kanjeng Nabi itu manusia butuh makan pas mucal dan mecih Nabi itu didahui Aisyah bahwa masih ada sampel kambing untuk Nabi apalhasil pas Nabi ngaji ada orang miskin minta, sama Aisyah dikasihkan ya sepuntan, terus biasa lo mau, terus biasa lo mau ketika Nabi Kuntur tanya ya Aisyah, saya katanya mau kamu kasih makan terjawab Aisyah wah itu ya Rasulullah, sudah habis tadi, tak kasihkan orang miskin mestinya dugaan awal kita kan, cari kita keluar cari kita yang ada apa buku untuk orang lain kamu ada yang ada apa buku untuk orang lain kawarit tapi Nabi boleh mengerti kan malah lucu, boleh mengerti kan nubuah ya Aisyah kamu salah yang mau kayak ada yang ada yang di abadi, kalau dicatat di langit itu yang ada yang ada kembali ke sahaja terus Nabi menghentikan Masyur itu Wala kami malika illama akalta faafnaita walabista faablaitha wa ta soddata faabukaita oh rasanya itu yang menyebut yang sudah kau menyebut mereka dicatat di langit akhirnya ulama terlatih ulama itu tidak sekali sudah kau menyebut mereka yang menyebut mereka yang memahami itu malah harus diilawa tapi tidak sebut seperti orang yang sudah kau menyebut mereka dicatat mereka dicatat mereka tidak memulai anfisikum kemudian berkata mereka tidak berkata mereka tidak berkata mereka tidak berkata apa itu logika itu misalnya ada kaya ada santri nakal ada orang yang menyebut kalau logika itu sampai pengiran dilatih sabar tapi kalau logika setan tidak mengerti kaya itu santri model apa ya santri model ngetes orang kalau tidak tahu logika itu mungkin logika itu logika itu dilatih ya dilatih memang harus dilatih orang itu yang berkata menghantikan kepada kajian Nabi mereka mengatakan kajian Nabi kajian Nabi tidak ada seni tidak ada lucu kalau mereka setuju mimpin juga tidak ada lucu jadi bareng Nabi setelah memberi penjelasan itu berdui-berdui yang lagi Islam dengan Nabi seperti itu terus mulai dituntun mulai dituntun mulai terus dituntun mulai bareng sebar waduhnya kembali sudah mulai kembali jadi Nabi terus Nabi tidak ada apa Dawa saya akan mengatakan hadisnya ini riwayat yang di Musnadu Ahmad ان mengatakan hadisnya di bawah dari dalam ketika kita berkata di bawah Mamping di bawah tapi ada yang berkata yang berkata sebuah suatu MAC tetapi waduhnya sebuah kembali karena itu untuk waduhnya di tinggal wanita kembali seseorang mamping di bawah semuanya akhirnya Nabi mulai dan berkata dan akhirnya orang berdui-buti untuk waduh orang akan yang berkata untuk kanji Nabi jadi pada Rasulullah ketika hadiah wadah Nabi sempat pidato al-mahya mahyakum wal-mahmat mahmatukum, aku urib yang nguripi kuwe yang ansur, aku sampai mati ya bareng kuwe, lalah kanji Nabi disarakna di Medina, Musyar, Rafa orang disarakna yang Mekah orang Mekah itu berdua-berdua untuk pedos ya mulai untuk untuk? mulai, Nabi di Baro ngaji-ngaji sik atau apa, orang langsung mulai berarti pedos orang ansur, orang ansur itu terus masyur pidato Nabi amatardona ya maksyarul ansur ayyarji anna subishyati wal ba'ir, watarji'una antum bihrasulillah, akhirnya Nabi wangsyul di Medina bareng sohabat Anasur, setelah ini dari Baro Medina sudah merupakan sarannya Nabi, sarannya Nabi Medina itu tutup merupakan ibadah haji yang terkait tanah Medina nah, semua ibadah haji tidak seputar apa? berarti waduh seperti kanjeng Nabi Baro Kaya nah itu logika Nubuwa padahal orang ansur sempat terprovokasi logika Khoa Rit tapi mereka cepat sadar ya mereka cepat apa? sadar jadi kalau saya menjelaskan dengan saya saya dengan menjelaskan kudu di logika, logika Nubuwa misalnya disalami template santri saya mengatakan santri latihan sedaka muka-muka Baro Kaya kalau mereka merasakan template saya mengatakan kaya ini latihan sabar Baro Kaya padahal Baro Kaya kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan kisap padahal artinya untuk salam template kalau misalkan kisap dia mau buju anak kalau kaya ini ini seuruhnya faham ya jadi saya mengatakan apa? kisap kalau misalkan kisap untuk salam template terus anak buju kelaparan itu seperti pengirahan faham ya gara-gara mengatakan anak buju kelaparan itu kan kisap tapi kalau kisap salam template saya mengatakan kisap pengirahan itu tidak apa wajah artinya yang alami itu sedang pas itu sedang itu benar kisap jadi kalau saya mengatakan logika Nubuwa kisap itu benar itu logika Nubuwa faham ya itu ibu dilahirkan itu kalau Ibu dsup kamu mengatakan yang kemendamai untuk sisip tapikan untuk si overly sabar yang mau dsup untuk sisip ayo itu jadi saya respondents 學fer aku sering diberikan jadi kalau bikin sisip tapi kalau saya mau dsup adalah saya sabar tidak bisa itu то kheng attended tapi tidak ada orang siap, tidak ada apa-apa lo memang diantara ibadah kan mengandalkan apa-apa? Allah di yang nufiku nafis sara wadr itu jelas sabat kan saudara, nanti duit tapi kalau mengandalkan ibadah kan tidak modal mengambat emosi mengandalkan tidak gampang tersinggung tapi orang ini tidak ada logika kewarit orang ini tidak diberitahkan tidak diberitahkan, tidak meragukan orang lain orang ini tidak meragukan orang lain itu apa yang meragukan? paham? logika kewarit itu dihilangkan jauh-jauh dilatih dengan logika apa? logika apa? nubuwa karena saya sering menghadirkan hadis ini kalau Anda pindarannya hal ini saya ada kepentingan tidak ada niat supaya terbiasa atau familiar dengan logika apa? nubuwa misalnya Sayyidah Fatimah ini tidak miskin saking miskin itu tangannya mengapal ini saya sering mengapal dan Sayyidina Ali saya ada ya Fatimah ini bapak itu untuk buddha itu kalau saya jauh karena saya tangannya tidak mengapal saya Fatimah ini sangat senang karena saya ingin karena ini suhu banget akhirnya soal kanji Nabi matur ya Rasulullah ini tangan saya mengapal dan saya suka buddha di pembantu di tangan saya mengapal jadi apa-apa Nabi? tidak seperti itu yang saya inginkan di bang buddha saya inginkan di bang buddha inginkan Anda berlaku inginkan Anda inginkan Anda inginkan Anda yang di bang buddha Fatimah ini adalah yang dianggap mereka mengapal logika yang dianggap bagaimana? cara saya? apa hubungan? sangat repot apa? tapi harus dilatih cocok-cocok dilatih cacok-cacok apa? cacok-cacok apa? cacok-cacok apa? cacok-cacok apa? cacok-cacok apa? cacok-cacok apa? nubuah jadi ketika bujumu duit di dalam orang atau daging di dalam orang itu keliru sana anak-anak ini hilang itu apa? ada hadisnya ya wahallaka mimalika illamah akal tafafnayta yang di daerah ini rizkimu ya bawa pangan terus nanti anak-anak tinggal di waris sana anak-anak tidak orang ini, anak mantu anak pegatan anak-anak yang roh tapi anak-anak bawa pangan sudah di rizkimu kelambi buku nanti rusak wata sodak tafafqaita utawa yang bawa sodakoh oleh itu abadi dicatat Allah subhanahu wa ta'ala berarti saat ini anak-anak sodakoh itu duit hilang apa yang duit ijek duit ijek jadi dilatih sudah kau terus duit ku rantai orang logika nubah tapi logika nubah wawah wawah